Intro Rasul TV Untuk Islam yang satu Dimana pun anda yang dapat menyimak siaran kami Semoga kabar anda di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat Baik Ustad Endang Madali Assalamualaikum Apa kabar Ustad Alhamdulillah Ini pertama kali kerasil atau sudah pernah sebelum Ustad Belum Cuman pernah ngalamin aja Dengan auranya Kalau saya lihat dari buku terbaru Ustad Wah ada nama Rasil disitu Jadi beliau juga Selain aktivitas Sebagai da'i Dan juga dosen pengajar Di ST Yahiduitulodepok ST Ibanez al. Bekasi Beliau juga aktif menulis Sudah ada beberapa karya buku beliau Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi Buku beliau ada salah satunya yang menarik Kesalahan individu dan sosial dalam beramar ma'ruf dan nahi munkar Subhanallah Lalu ada juga beliau pernah menuliskan Kiat membuka jendela dunia Membaca Beliau juga pernah menulis buku Pemahaman dilalah dalam istimbad hukum Studi komparatif antara imam abu hanifah dan imam syafi'i serta dampaknya bagi ketetapan hukum Subhanallah Kalau di umpat ini dampaknya terhadap Perbedaan Nah imam abu hanifah dan imam syafi'i Nah imam abu hanifah dan imam syafi'i Kita tahu bahwa beliau salah satu imam mazhab dalam ahlusun awal jemaah Subhanallah Di antara yang empat ya Ustadz ya Di malam hari ini Ustadz Endang akan menyampaikan Tema di mimbar rasil ini Mengenai toleransi Dalam bermazhab Kita tahu bagaimana rasil menjelaskan mengenai mazhab melalui Ustadz Hussein Ataupun Ustadz-Ustadz yang lainnya Dan kali ini kita akan memberikan pemahaman lebih kepada ihwan dan ahwat Sebenarnya ketika mendengarkan kata mazhab dalam Islam Yang terlintas Yang terbersih di pikiran ihwan dan ahwat itu apa sih Apakah hanya sekedar perbedaan Hilafiyah, furuh, bahkan sampai pertikaian Apakah seperti itu Lalu kenapa mazhab itu bisa muncul Dan sikap kita seperti apa Makanya tema kita disini adalah toleransi Dalam bermazhab yang disampaikan oleh Ustadz Endang Dan sebagai pembuka Tafadol ya Ustadz Untuk menyampaikan topik di malam hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Alhamdulillah 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 Nasel, kemudian lagi Hidul Mal. Itu adalah tujuan-tujuan dan memang ada prioritas-prioritas. Misalnya, berkenan dengan Hidul Nafes. Satu sisi, kita selalu menjaga diri kita, nyawa kita. Di sisi lain, ketika dibenturkan dengan kebutuhan Islam yang harus kategori jihad misalnya, maka tidak lagi kita mengindahkan nafes itu. Karena Islam sudah menyuruh. Nah, begitu juga memahami dalam sebuah agama. Ketika Islam mengajarkan bahwa ini ada kebaikan, bahwa ini ada kemaslahatan, maka itu yang menjadi prioritas dalam pemahaman kita. Kembali tadi itu, Nah, dengan cara-cara seperti inilah nantinya kita bisa dialog, gitu, Bang ya. Berkenan dengan bermadhab, toleransi, batasan-batasan toleransi, kemudian lagi, apa sih yang ideal kita seorang mu'min, muslim, baik sesama muslim itu sendiri atau kepada yang memang non-muslim itu sendiri. Dan demikian. Kalau dilihat dari mazhab itu sendiri, awalnya kenapa bisa muncul dan kita lihat di Indonesia, yang paling modemensi adalah mazhab Ahlus Sunnah Asyafi'i ya? Iya, Ahlus Sunnah Asyafi'i. Tapi kalau melihat akarnya ada Ahlus Sunnah, Syiah, Khawarij, bahkan ada beberapa mazhab-mazhab yang sebenarnya sudah tidak ada, gitu ya. Sama-sama mazhab Asyafi'i atau yang lain-lain. Bagaimana, Ustaz? Ya, pada dasarnya mazhab memang ada dua. Ada Mu'atabaroh dan Gu'eru Mu'atabaroh. Yang Mu'atabaroh itu yang kita kenal empat mazhab yang paling terkenal itu. Dari Hanapi, kemudian Syafi'i, atau sebelumnya Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ada juga mazhab yang Gu'eru Mu'atabaroh, yaitu yang memang hilang, yang tidak dikenal. Misalnya At-Tauri, kemudian At-Tobari. Sebenarnya, kalau dalam tinjalan antara At-Tauri dengan Hambali, itu lebih kuat. Pengikutnya saat itu adalah At-Tauri. Himno, Amam At-Tauri itu. Kenapa sampai dikategorikan Gu'eru Mu'atabaroh? Ya, karena pengikutnya yang kurang mendungungkan, pengikutnya yang kurang mensiarkan. Sedangkan Hambali justru, memang lebih giat berkenaan hal itu. Nah, jadi kalau dalam sejarah awal itu, memang inilah, nanti ada yang mengkategorikan, disebut dengan Al-Husinogwa Jamaha juga. Karena nanti tadi berkenan dengan benturan Mu'tazilahnya, Syiahnya, misalnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini juga koridor di paparan masyarakat, menjadi sebuah perbedaan pendapat juga, berkenaan Al-Husinogwa Jamaha. Bahkan dari kalangan kaum pemikir libera, mengatakan Mu'tazilahnya termasuk Al-Husinogwa Jamaha. Jadi, rancu lagi nanti. Nah, makanya yang kita cari adalah, koridor-koridor itu sendiri. Supaya tidak terlepas jauh, daripada pemahaman Islam yang murni pada awalnya. begitu. Nah, Ustaz, awal mula muncul, ada yang mengatakan bahwa perbedaan Hilafiyah, Furu'iyah, dalam masalah hal yang furuh, maksudnya, yang muncul dari mazhab yang berbeda-beda, segala pertikaiannya, perbedaan pendapatnya, ini akan hilang ketika umat Islam ini bersatu. Namun yang terjadi adalah, sekarang mengagumkan mazhabnya sendiri. Apakah ini sudah digambarkan oleh Rasul? Dan bagaimana melihat hal ini, Pak Ustaz? Ya, kalau Rasul memang menjadi sebuah PR bagi besar, bagi umat Nabi Muhammad SAW adalah, ada satu hal yang memang sulit, bahkan hingga akhir zaman. Untuk menyatukan umat, satu visi, satu kegiatan, kemudian satu pemahaman, dan sebagainya. Artinya, kenapa kategorikan sulit itu? Ikhtilaf tadi itu, perbedaan-perbedaan itu. Nah, makanya menjadikan toleransi dalam bermadhab nanti itu, justru dengan adanya beberapa imam, itu menjadi salah satu jalan. Misalnya gini, prinsip Imam Asyafi mengatakan bahwa, madhabu ha madhabuna soab yahtimil khoto, wa madhabu gairina khoto yahtimil soab. Gitu kan? Bahwa, madhab kami benar, kata Imam Asyafi. Tetapi, memungkinkan sekali dia salah. Tetapi, bisa juga, madhab yang lain itu salah, tetapi, memungkinkan juga ada kebenaran di dalamnya. Berarti kan, dari imam madhab awal, itu sudah mengajarkan jiwa-jiwa toleransi yang sangat kuat. Artinya, memang, dengan adanya perbedaan-perbedaan itu, bisa dilihat dari internal, juga eksternal. Kalau internal itu, berarti pemahaman dari imam itu sendiri. Terhadap dia, memahami hadis dan Al-Quran, Al-Quran dan hadis, segalanya. Ya kan? Kemudian lagi, pendalam pada dalil-dali yang dia kaji. Itu secara internal. Tetapi, ada juga secara eksternal. Misalnya, sosokultural yang berkembang saat itu. Misalnya, Abu Hanifah. Yang memang hidupnya jauh daripada bumi hadis. Yang selama ini adalah Imam Malik berada selalu di Madinah. Misalnya. Dan ini adalah Madinah Al-Munawwaro. Makanya disebut dengan Ahlul Hadis. Beda halnya dengan Abu Hanifah yang dikenal dengan Ahlul Ro'i. Kenapa disebut Ahlul Ro'i? Karena dia kekuatan berpikir, kebutuhan masyarakat, bertanya tentang Islam, dan jauh daripada hadis sehingga harus ada jarak, kemudian lambat dalam menjawab, maka rasio yang diutamakan. Makanya itu, yang tadi disebutkan buku itu, berkena masalah pemahaman di lalah, itu juga kita bahas tentang ada perbedaan antara Ahlul Hadis dan Ahlul Ro'i. Ahlul Hadis dan Ahlul Ro'i. Imam Abu Hanifah lebih kepada ro'i. rasionya gitu. Tadi Ustadz menyebutkan, ini kan faktor jarak. Iya, betul. Berarti yang lebih dekat kepada pusat sumber ilmu keislaman waktu itu, yaitu Mekah, itu akan sangat mempengaruhi sumber-sumber ilmu hadisnya pun akan lebih lengkap dibandingkan dia yang jaraknya lebih jauh. Yang berada di Irak atau tempat lainnya. Berarti pemahaman akan beda. Iya, itu yang disebut dengan sosio-kultural. Dari sosio-politik bisa juga, sosio-kultural juga. Misalnya, Ibn Hanbal, ya kan, saat itu menjadikan sebuah negara satu madhab, dia menolak. Karena sosio-politik dari sisi itu menjadi sebuah pemaksaan. Sedangkan namanya penegakan syariat, pemahaman terhadap Iki, itu atas dasar kesadaran. Umat Islam itu sendiri. Karena pada dasarnya adalah hukum Islam itu, hukum Allah itu kan di atas segalanya. Dia boleh diatur oleh baik pemerintah, politik, masyarakat, dan sebagainya. Nah, dengan adanya madhab-madhab, berkembang madhab-madhab, itu kan pemahaman individu awalnya. Kemudian, dia meyakini karena dengan kekuatan pemahaman terhadap Islam itu sendiri, Al-Qurda dan Sunnah sebagai sumbernya, kemudian disampaikan kepada muridnya. Dan muridnya kecondongan hal itu dan disampaikan sampai sekarang berkembang. Bila kita melihat urutannya, Al-Qur'an sumber utama. Ya, betul. Al-Qur'an, hadis, baru ada pemahaman mazhab lahir dari ijtihad, 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 imam itu ya. Ya, betul. Sebagai seorang mujtahid tadi. Ya, betul. Pak Ustadz kan berbeda nanti dalam memahaminya gitu ya. Akhirnya yang terjadi adalah di umatnya sendiri yang tidak bisa saling memahami. Lalu ketika topik kita di malam hari ini, toleransinya itu bagaimana sikapnya? Ketika beda-beda mazhabnya itu. Ya, kalau dari awal saja, dari para imam madhab sudah mengajarkan toleransi yang tadi konsep imam asyafi, ya kan, madhab saya atau madhab kami benar, bisa juga mengarah kepada hal yang salah. Ya, karena hal-hal dari sisi apa? Misalnya, praktek dari yang berkembang di suatu daerah. Atau dia menemukan hadis yang ini, tetapi belum kesampaian menemukan hadis yang lain. Atau dia memahami dalam satu hadis ini kacamata dia karena dengan masukan-masukan pemahaman sebelumnya kemudian dikorelasikan dan ini cocok di sini. Tetapi belum tentu cocok di tempat lain. Nah, dari hal-hal inilah sebenarnya bagaimana kita toleransi di grassroots tadi itu kan, di masyarakat tadi itu ya memang idealnya adalah dapat mencontoh para madhab di awal. Yang kemudian kita justru harus banyak belajar. Madhab satu mengajarkan seperti ini. Madhab dua yang bagaimana sih? Kemudian kita kombinkan, kita satukan, korelasikan dan ternyata ketika ada kemaslahatan dan selama itu puru'iyah, bukan usuliyah ya. Kalau usuliyah itu kan berkena masalah akidah misalnya. Masalah jihad itu dia berlaku hingga yombang akhir misalnya. Itu kan masalah-masalah yang memang sudah krusial yang sudah patir. Tetapi kalau khilapian misalnya kunut, wiridah misalnya kan atau hal-hal yang lain. Nah, berkenal hal ini memang ada pendapat-pendapat yang lain yang berbeda atau dengan caranya yang berbeda. Nah, kalau kita sudah memahami dan kita mempraktekan itu, berarti kita sudah punya sikap dalam bertoleransi. dalam pemahaman usuliyah sebenarnya mazhab ahlus sunnah dan mazhab syiah itu perbandingannya dan persamaannya berbedaannya dibanding usuliyah? Ya, memang kalau mazhab ahlus sunnah wal jamaah di awalnya itu karena pemahaman-pemahaman yang pernah diajarkan Rasulullah, kemudian kepemimpinan Rasulullah, kemudian lagi diakui pada awal adalah Abu Bakar Rasidik misalnya. Itu kan konsep-konsep awalnya. Artinya yang pernah diajarkan Rasulullah, kemudian lagi dibawa pengikutnya selanjutnya seperti yang ini Abu Bakar misalnya. Abu Bakar saat itu ada karena kepemimpinan sebagai seorang khalifah dia sampai menamanya huruf arda gitu kan peperangan bagi yang murtad misalnya. Nah, karena memang kebutuhan-kebutuhan saat itu. Nah, dengan hal inilah nanti pemahaman terhadap ahlus sunnah wal jamaah kan dari definisi ahlus sunnah itu adalah cinta kepada apa yang menjajarkan Rasulullah. Yang kedua itu dia berjamaah itu karena memang untuk mencapai fokol jamaah tadi itu keberkan-keberkan itu. Nah, kalau nanti ada yang lain sebenarnya dari syiah itu sendiri atau muqtazila itu banyakkan ditinjau dari teologis. Jadi, teologis pemahaman misalnya masalah imamnya. ya kan kalau muqtazila yang selalu menuhankan akal misalnya sedangkan lebih tinggi adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, paling di jauh tinjauan teologis tadi itu yang lebih kentara begitu adanya perbedaan itu. ada beberapa kalangan yang mengatakan bahwa ini kalangan da'i ya usah atau penceramah yang mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tinggalkan mazhab yang merupakan sumber taklid. Nah, disini ada kata taklid. Jadi, mazhab itu kata taklid. Bagaimana usah menanggapi hal ini? Ya, kalau itu pembahasan kami itu diberkenan masalah kikat pengikut itu pada dasarnya taklid itu kan dilihat dari kolelasinya dulu. Kalau kita memang belum memahami Al-Quran dan Sunnah secara langsung dan kita mencoba untuk mencari sebuah kemaslahatan yang ada dalam Al-Quran dan ada orang yang lebih memahami terhadap Al-Quran dan Sunnah maka dalam kategori ini juga kita sebenarnya taklid. Nah, taklid ini lah mencapai hal kemaslahatan supaya kita memahami. Nah, tapi kan lagi-lagi taklid disini bukan taklidul aman namanya taklid buta sehingga ketika kita mengikuti selamanya ikuti tidak sambil mencari ya titik-titik yang memang untuk mencapai kemaslahatan itu sendiri. Ya, karena pada dasarnya para imam madhab menemukan madhab-madhabnya jalan-jalannya begitu kan itu kan untuk memudahkan para pengikutnya memahami dari apa yang memang Allah sudah berikan anugerah Allah kepada dirinya keutamaan-keutamaan. Misalnya, sebagai contoh, Imam Asyafi'i sebelum berangkat ke Imam Malik ya kan dia sampai hanya megang 3-7 hari Al-Muato yang yang karangan Imam Malik itu sendiri dapat memahami karena memang saking kecerdasannya itu termasuk Abu Hanifah karena saking kecerdasannya kalau bisa dikorelasikan sekarang itu dikombankan itu dia lebih cerdas daripada komputer yang kita kenal saat ini. Gitu. Ada bawa pertanyaan dia diam kemudian sudah selesai semua dijawab satu persatu secara berdetail. Berarti kan memang Allah sudah ada anugerahkan kepada dirinya dan pada saat itulah ditularkan kepada yang lain nah orang mengakui dan mengiakan nah saat itulah baru terjadi sebuah matihab itu sendiri. Kalau dari sejarah perkembangan masyaf sendiri bagaimana yang Ustadz pahami Ustadz kenapa di Indonesia bisa mendominasi masyafi'i terus di beberapa bagian negara Afrika Utara justru mendominasi masyafi'i Imam Maliki gitu ya di Saudi didominasi oleh masyafi'i paham Bali di beberapa daerah Eropa dan ke Asia Selatan itu mazhab Hanifah bagaimana perkembangan ini? Misalnya di Indonesia kenapa mayoritas mengikuti mazhab asyafi'i atau pada akhir yang nanti bermada asyafi'i ya begitu karena memang dari kolelasi satu beberapa instansi itu sudah banyak buku yang dipaparkan dari karangan-karangan Imam Asyafi'i itu sendiri misalnya Al-Uum atau Risalah misalnya kemudian lagi di awal juga Gujarat Islam di awal para habaib habaib gitu kan dari Yaman misalnya yang mereka atau belajar di sana kemudian mengembangkan Islam di Indonesia itu juga pada dasarnya memahami pada Imam Asyafi'i gitu yang kedua yang kedua itu juga lebih condong kepada jiwa-jiwa keindonesiaan itu sendiri misalnya seberikan contoh kalau di madhab yang lain itu misalnya dia habis ngecat habis kotoran dan dia sholat biasa saja dia meyakini ya selama dia suci sudah berwudu sudah masalah kalau Imam Asyafi'i kan tidak seperti itu ya kan dia bersih dari pakaiannya kemudian tempatnya kotor sendiri tidak enak gitu kan nah jadi ada kecondongan-kecondongan seperti itu termasuk di Saudi Arabia kenapa banyak bermadhab hambali misalnya ya kan ya karena memang kultural yang sedang berkembang di sana seperti itu dari sisim kerajaannya di awal kemudian lagi juga menjadikan kedekatan di awal gitu sepertinya ada juga unik misalnya gini Imam Asyafi'i wafatkan di Mesir justru di sana enggak yang bermadhab Masyafi'i gitu kan pemakamnya di sana gitu makam di sana ini kan ada sebuah keunikan dan lagi-lagi kecondongan-kecondongan itu topik kita mengenai toleransi antar mazhab Ihon Awad kami akan segera kembali selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati